Sejumlah logistik pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mulai diterima KPU Ngawi. Sebagai bentuk mitigasi kesiapan, KPU Jawa Timur hari ini melakukan pengecekan logistik yang sudah diterimakan di masing-masing daerah. Bertempat di gudang bulog Kediten Ngawi, Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Nur Salam, melakukan pengecekan logistik Pilkada. Sejauh ini, sejumlah logistik yang sudah diterima KPU Ngawi meliputi kotak suara, kabel tis, dan tinta. Menurut Nur Salam, sejauh ini kebutuhan logistik yang diterimakan sebatas logistik yang belum mencantumkan calon. Sedangkan untuk logistik baik form dan surat suara akan dikirim pada tahap berikutnya karena masih dalam proses pengadaan. Diakuinya, hasil sortir seperti kotak suara ditemukan sejumlah kerusakan. Meski begitu, kondisi saat ini masih cukup aman karena setiap logistik yang didistribusi ke daerah dilakukan penambahan kebutuhan, sehingga dipastikan kebutuhan logistik tetap aman. Ini non-calon, jadi kebutuhan-kebutuhan yang itu masih belum mencantumkan calon. Jadi ada kotak suara, tinta, sama kabel tis ya, termasuk diantaranya sampul yang sudah dalam proses pengiriman nanti. Sedangkan beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan calon, di mana itu ada form, ada surat suara, dan lain sebagainya, Nah, itu akan dikirim di tahap kedua atau tahap berikutnya. Sementara untuk logistik yang telah diterima KPU Ngawi meliputi kotak suara 2.786 buah, 25 diantaranya rusak, tinta 2.786 buah, rusak 3 buah, dan kabel tis dari total kebutuhan sebanyak 36.384 buah, baru diterimakan 16.488 buah, sehingga ada kekurangan 19.896 buah. Itu Wahyu, CTV Ngawi.